Halo Brother, balik lagi di PEM Channel Kali ini gue akan mau ngasih tau ke kalian Produk yang paling baru dari Legend itu apa aja Yang pastinya tentang Intel 10 Gen dan Ryzen 4000 Series Seperti yang kalian lihat disini sudah ada 2 barangnya Dan barangnya apa aja Sebelumnya gue bakal ngasih tau dulu Yang masuk ke Indonesia yang baru-baru itu apa aja So langsung aja kita bahas Check it out Nah sebelum unboxing kita bakal ngasih tau dulu SKU atau seri-seri yang bakal masuk ke Indonesia Nah sebelumnya Legend itu sudah merilis Laptop gamingnya dengan nama Legend 3 Sorry, Legend 740, Legend 540 Nah kalau sekarang itu udah namanya beda lagi Jadi memakai nama Legend 357 Dan dari Legend 357 itu ada lagi divisinya Nah yang pertama yaitu Ideapad Gaming 3i Nah itu produk barunya Ideapad Gaming 3i Terus naik lagi untuk seri lebih tingginya lagi Yaitu Legend 5i dan Legend 5 Naik lagi ke Legend 5pi Terus Legend Y740 SE Jadi kalau sebelumnya Y740 doang Sekarang Legend Y740 SE Dan yang untuk premiumnya Legend 7i Nah bedanya antara Legend 740 SE Sama 7i 740 SE ini Dia tuh memakai platform yang tipis Jadi harusnya kalau misalnya dia pakai RTX 2080 GPU-nya pakai RTX 2080 Max-Q Design Jadi kalau mau ngambil yang premiumnya Premiumnya Mau yang pakai Max-P-nya Itu pilih yang Legend 7i Tapi kalau pengen yang tipis Masuk ke Legend Y740 SE Nah sekarang kita masuk lebih dalam lagi Nah yang pertama gue bahas disini Karena yang gue bahas disini Yang bakal segera masuk ke Indonesia Nah yang pertama disini ada Legend 5i Nah kalau ini biasanya CPU-nya pakai Intel Nah untuk CPU-nya sendiri Up to 10750H I7-10750H Dan GPU-nya NVIDIA GTX 1660 Ti Up to 1660 Ti Nah untuk panel-nya sendiri Up to 144Hz 300nit 100% sRGB Jadi buat kalian yang memang pengen lebih serius lagi Di Content Creator Mungkin 5i ini bisa jadi pilihan untuk kalian Nah yang berikutnya Legend 5 Legend 5 ini Nggak pakai I Berarti dia memakai CPU Ryzen Nah disini CPU-nya sendiri Up to Ryzen 7 4800H Dan sayangnya GPU-nya sini Nggak terlalu tinggi-tinggi banget Up to GTX 1650 Ti Jadi kalau kalian berharap Di Legend 5 ini ada RTX 2060-nya Itu sudah sirna Nah terus untuk layarnya sendiri Ada SKU-nya sampai 144Hz juga 300nit 100% sRGB Dan RAM-nya 16GB Dual Channel 3200MHz Dan untuk dari sisi performance Harusnya Legend 5 Ryzen ini Itu udah Udah powerful banget Paling kalau kalian mau upgrade Tinggal upgrade Hardisk-nya doang Tapi untuk Apa aja yang bisa kita upgrade Nanti kita bahas di review-nya Yang lebih lengkapnya Nah berikutnya lagi yaitu Ideapad Gaming 3i Nah untuk Ideapad Gaming 3i ini Pastinya SKU untuk yang Solusi untuk yang lebih murahnya lagi Nah yang serunya Di Ideapad Gaming 3 ini Udah dua macam warna Yaitu Tameleon Blue Dan Onyx Black Jadi ada yang warna biru Biru-biru kayak bunglon gitu Terus ada Onyx Black Itu yang warna hitam doang Nah untuk spesifikasinya sendiri Disini udah Up to i7-10750H Dan up to GTX 1650 Ti Untuk GPU-nya Dan layarnya Pake 120Hz 250 nits Nah untuk SRGB-nya sendiri Emang disini Belum ada di info-in Tapi Minimal 45% NTSC untuk layaran Itu minimal Tapi gue belum bisa Konfirmasi langsung juga SRGB dari Color gamut Dari Ideapad Gaming 3i ini Kayak gimana Pokoknya nanti tungguin aja Review-nya di Pem Channel Pasti Kalau untuk layar Pasti dikasih tau info-nya Terus yang terakhir Yaitu Legend 7 Dan Legend 7i Nah sebenarnya Gue masih belum dapat Detail tentang Legend 7 dan 7i Karena Belum Ada info juga Masuk ke Indonesia Kapan untuk Legend 7 Atau 7i Pokoknya nanti Bakal dikasih tau lah Kapan Rilisnya Atau kapan bisa Segera dibeli Nanti bakal dikasih tau Di Website Pem Channel.com Makanya sering-sering Main ke Pem Channel.com Oke Sekarang Apa aja yang baru di Legend Yang sekarang ini Legend 357 Nah Kalau info-nya sendiri sih Ada Yang baru itu Dari keyboard-nya Yang mengadopsi Thinkpad Keyboard dari Thinkpad Makanya Feel-nya itu jadi lebih enak banget Dan Cooler-nya Untuk cooler-nya sendiri Disini udah memakai Teknologi Code Front Versi yang kedua Nah Untuk improvement-nya Kayak gimana Nanti kita bahas Lebih mendetail Di review-nya Yang pastinya Tadi Gue Sebelum Buat Unboxing ini Gue sempet Tes Sebentar Dan Cinebench-nya itu Cukup tinggi lah Dari Gen 9-nya Dengan Sama-sama Konfigurasi 6-core 12-ret Berarti Disitu kita udah tau Turbo Boost-nya Bisa jalan lebih tinggi Dengan Cooling system Yang baru Sekarang Di Lenovo Legend Oke Sekarang langsung aja Kita masuk Ke sesi Unboxing-nya Ada apa aja Di Legend Yang terbaru Yang datang ke Fem Channel Itu ada Dua SKU Yang dari Intel Dan Ryzen 4000 series Nah Untuk SKU-nya Ini Legend 5 Semua Ini Ada Legend 5 Dari Yang memakai CPU Intel 10gen 10750H GPU-nya GTX 1650Ti RAM-nya Dual Channel Dan Yang bawahnya Itu SKU AMD Pakai Ryzen 5 4600H Dan GPU-nya GTX 1650Ti RAM-nya Dual Channel Nah Kalau yang Intel Dual Channel 2933 Kalau yang AMD Dual Channel 3200MHz Dan Pasti kalian penasaran Dengan Sama spesifikasi Kayak gini Dan Bodi yang hampir Mirip Banget Karena spesifikasinya Kan Ryzen 5 4600H Sama Intel I7 10750H Sama-sama Menggunakan 6 core 12 thread Dan GPU-nya Sama Dan Di sama Laptop Performance-nya Gimana Makanya Kalian tunggu Aja Di PEM Channel Dan Akan tayang Tanggal 25 Juni Dan Untuk Adapter Njuga Disini Memakai Adapter 170W Adapter Sama-sama Menggunakan 170W Dan Menurut Gue Adapter Cukup Ringan Dan Beda Dari Yang Sebelumnya Kalau yang Sebelumnya Agak gede Terus Body Kurang Menarik Kalau sekarang Lebih Profesional Jadi Kalau kita Bawa meeting Meeting Ngajak Klien Lihat Charger Terus Di dalam box Ada Manual Book Seperti Biasanya Manual Book Buku Garansi Guide Macem Macem Itu Doang Di Book Belum Gak Ada Yang Penting Yang Paling Penting Dalam Dus Nya Adalah Ini Yang Paling Penting Yaitu Ada Logo Office Home Student Jadi Setiap Pembelian Laptop Lenovo Yang Gua Sebutin Tadi Lenovo Legend 357 Itu Akan Mendapatkan Bundle Office Home And Student 2019 Seharga 1,8 Juta Dan Ditambah Lagi Jika Kalian Memiliki Ini Jika Kalian Membeli Ini Akan Ada Kayak Tambahan Service Garansi Yaitu Ada ADP Accidental Damage Protection Jadi Kalau Misalnya Ini Jatoh Atau Misalnya Gini Layarnya Lagi Kondisi Seperti Ini Terus Ada Temen Kalian Pukul TAK Gak Sengaja Gitu 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 Itu Bisa Diklaim Tapi Jangan Sengaja Ya Nanti Tekor Juga Berenc Gitu Jadi Seenggaknya Menurut Gua Banyak Value Value Yang Bisa Menjadi Point Plus Di Legend 5 3 7 Kali Ini Oke Mungkin Sekian Dulu Unboxing Atau Sedikit Teaser Apa Aja Yang Baru Baru Di Lenovo Legend Dan Kalian Lihat Port Memuaskan Bukan Di Belakang Nah Itu Teaser Yang Berikutnya Gua Sebutin Makanya Tunggu Aja Nanti Review Dan Kita Bakal Komparasi Nanti Dengan Sama Spesifikasi Gini Performancenya Gimana Harganya Gimana Terus Experiencenya Gimana Nanti Dikasih Tahu Semua Makanya Tunggu Tanggal 25 Juni Karena Itu Rilisnya Kalau Misalnya Bisa Lebih Cepet Atau Diperbolehkan Break NDA Yang Bakal Pasti Disikuti Lagi Oke Sekian Dulu Kalau Misalnya Kalian Punya Saran Untuk Review Konten Legend 5 Ini Langsung Aja Comment Di Bawah Atau Kalian Punya Saran Lain Langsung Comment Di Bawah Dan Jangan Lupa Juga Main Ke Pem Channel Biar Kalian Tahu Perkembangan Teknologi Kami Ada Di Kolom Deskripsi Sekian Dulu Goro Di Ciao